Assalamualaikum pak Begini doang loh Hai Oke Nah jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian pergi saja ke aplikasi Flystore cuy Langsung saja gitu kan Dan kalian jangan masuk ke aplikasi game Free Fire nya Nah disini langsung saja kita update terlebih dahulu ya teman teman Nah di main 10 tahun kemarin Banyak sekali yang mengalami nge-stack ya teman teman Misalkan kalian mau mengupdate Atau kalian sedang mengupdate Free Fire Terus kalian nge-stack di 16% Tidak jalan-jalan gitu kan Kenapa cuy Nah jadi disini ada cara untuk cara mengatasi tersebut cuy Misalkan kalian nge-stack di 11% atau 16% Kalian cukup nyalakan mode pesawat Terus kalian metikan lagi Supaya kalian jalan mengupdate Free Fire nya cuy Dan supaya jaringannya itu stabil ya guys ya Nah untuk lebih cepat Kalian mengupdate Free Fire Kalian bisa melakukan Keluar rumah ya Kalian bisa menggunakan wifi Dan kalian harus mengupdate nya di tempat yang terbuka cuy Supaya lebih cepat gitu kan Nah jadi disini Jika kalian sudah 100% Tetapi kalian tidak terinstall Terinstall aplikasi Free Fire nya Kalian bisa menggunakan cara yang saya berikan kepada kalian cuy Yaitu kalian hapus riwayat aplikasi Play Store ya teman teman Jadi seperti ini Terus kalian geser ke kiri ya Atau kalian buang saja cuy Terus kalian login lagi ke aplikasi Play Store Dan kalian cari yang namanya aplikasi Free Fire ya guys ya Nah jadi sebelum kalian melakukan tutorial tersebut Kalian coba yaitu Nyalakan mode pesawat Terus kalian matikan lagi ya Supaya aplikasi kalian Aplikasi Free Fire nya terinstall cuy Karena di maintain kemarin Banyak sekali yang nge-stuck ya cuy Di 16% Nah jadi caranya sangat mudah Yaitu kalian tinggal nyalakan mode pesawat Terus kalian matikan lagi Karena disini juga gue ngalamin gitu kan Gak jalan-jalan cuy Nah bagi kalian yang sudah 100% Sudah mengupdate Free Fire Tetapi tidak terinstall-terinstall Kenapa gitu kan Kalian bisa melakukan cara tadi cuy Yaitu kalian tinggal hapus riwayat aplikasi Play Store ya teman teman Terus kalian masuk lagi ke Play Store Dan kalian cari yang namanya aplikasi Free Fire Dan diusahakan kalian jangan sampai Yaitu mematikan data ya teman teman Karena bisa jadi kalian akan mengupdate Free Fire ulang ya Oke jadi disini kita sedang mengupdate Free Fire Kita harus sabar gitu kan Dan kalian lebih cepat untuk mengupdate Free Fire Kalian harus menggunakan Wi-Fi Atau kalian menggunakan kartu Telkomsel ya teman teman Dan kalian mengupdate Free Fire di ruang terbuka ya guys ya Oke disini kita tunggu saja Kita mengupdate Free Fire cuy Nah jadi disini gue nge-stack di 94 cuy Nah kita nyalakan mode pesawat Terus kita matikan lagi Supaya kita melanjutkan update Free Fire guys ya Nah jadi disini sudah jalan lagi ya 5, 6 tuh cuy Barusan kan kita nge-stack di 94 ya Nah ini tutorialnya buat kalian Semoga aja bermanfaat Bagi yang mengalami nge-stack Misalkan kalian di 16% Dan lain-lain cuy Kalian bisa nyalakan mode pesawat Terus kalian matikan lagi Nah langsung saja disini kita mainkan Aplikasi Free Fire Apakah disini kita bisa bermain Free Fire Atau tidak sekarang gitu kan Nah disini kalian harus mengupdate Free Fire terlebih dahulu Sekitar 6,24 MB Nah disini kita update terlebih dahulu ya guys ya Oke bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa di subscribe cuy Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Biar saya semangat lagi untuk membuat tutorial yang bermanfaat Bagi kalian Nah ternyata disini server segera siap ya teman-teman Jadi disini belum bisa kalian bermain Free Fire Kalian harus sabar ya guys ya Oke cukup sekian video kali ini Semoga aja bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb